Pusat Veteriner Pharma atau Pusvetma, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, bergerak cepat dalam pembuatan vaksin penyakit mulut dan kuku. Vaksin PMK ini dibuat dari isolat virus PMK yang ada di Indonesia. Vaksin penyakit mulut dan kuku sebenarnya sudah berhasil dibuat oleh Pusvetma saat Indonesia dilanda wabah PMK pada tahun 1887. Vaksinasi masal buatan dalam negeri ini dikencarkan sejak tahun 1974, membuat Indonesia bebas PMK pada tahun 1986. Pusvetma pun ingin mengulang kesuksesan tersebut dengan membuat vaksin PMK menggunakan isolat virus terbaru di Indonesia yang saat ini menyerang hewan ternak. Pusvetma membuat tim khusus yang bekerja cepat dan tepat agar vaksin segera dibuat dan bisa diproduksi masal secepatnya. Diketahui sebelumnya, selain PMK, Pusvetma juga telah berhasil membuat vaksin untuk hewan seperti flu burung, rabies, antraks, hingga serum convalescent African swine fever atau ASF demam babi. Jadi kami siap untuk memproduksi vaksin PMK dan ini akan mengukir sejarah yang dulu pernah Indonesia itu terjangkit penyakit ini. Dan Alhamdulillah pada tahun 1986 dengan vaksin Pusvetma yang diproduksi oleh Pusvetma, Indonesia bisa dinyatakan bebas terhadap penyakit mulut dan kuku. Dan tahun 1990 oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia, OIE, dinyatakanlah bebas terhadap penyakit mulut dan kuku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.